suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya roh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut innalillah kita ini dari awal ya dengan Allah wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah dan itu dia kini betul jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergumelok fisik-fisik ada perjodasi namun ada yang berproposal mergumelok paham itu kita berproposal mergumelok 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 terseksa tidak ada yang berproposal tidak ada yang berproposal tidak ada yang berproposal itu terseksa makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu ketika beliau mau meninggal murid itu nangis Jalaluddin Rumi kamu jangan nangisi saya saya ini mau pesta saya ini mau pesta perkawinan kamu tidak merasakan penyesalan saya saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu terus saya ini terseksa karena mengalami alam yang rusak yang panah alam yang panah harusnya harus saya itu di alam abadi bukan di sini maka jangan nangisi kematian saya kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena merugam ciri utama ilmu pamungkas itu tidak ada orangnya sampai mati orangnya sampai mati orangnya sampai mati orangnya sampai mati paham itu tapi saya mengerti ini asli riwayat itu akhirnya muat mau kabundu itu itu diceritakan ada hadis itu tidak ada orangnya tidak ada orang yang merugam di dosa kitmanul sehingga mulai angkatan sahabat tasbiin, tabi, tabi ini karena ceritakan ada hadisi yang sampai mati paham itu orangnya sampai mati tidak ada saya itu akan menjawab etika yang pidato yang mengerti apapaham aku yakin ada yang tidak ada tidak ada orang yang berlengkang masuk ke ini ada orang lain yang diputukan orangnya tambah apapaham kalau apapaham senang mengerti itu beruswargamu murah cocok saya paham ya jadi itu rasanya tapi teksi tentang jaminan mangkola ilahi ilawah Jarakat sahabat dilakitakan seperti ini mengalami dialaqilmiah mengalami pertimbangan sebab agi ayi akan bahaya kalau manusia meyakini kemudian langsung dapalah makanya Nabi bisa mati Umar fahal lihim ya'mal jangan begitu ya Rasulullah manusia biar saja gak usah ngertikani begitu enak-enakan, gak usah ngamal mentang-mentang waskolah la ilaha il itu dari segi riwayat akhirnya dari Nabi sampai tabiin, tabiin-tabiin sampai kita riwayat itu sampai kita itu nunggu indah wautihi yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya, begitu terus sampai zaman ini Dhani mudah-mudahan, mudah-mudahan mudah-mudahan, mudah-mudahan kadang ini benar riwayat, zaman Nasiru, Kasirun, Kutoba, Kholilun ulama itu, sehingga tukang pidato agah, ulama emosi artinya apa? agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mudah-mudahan, karena rata-rata ulama itu harus pidato, mereka lucu sehingga pidato ini lucu laris, tapi cara menyebarkan agama benar-benar, mereka tahu sinau mereka melapuk bintelur, mereka tahu kapan paham? tidak, 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 tidak itu, mereka mau menolak itu kapan saya akan menolak pengajian untuk saya kalau saya melakukan udang pengajian itu saya akan menolak terkenal tapi rata-rata yang diudang, balik rata-rata menolaknya, harus menolak, ampun, ampun itu, sekarang saya akan menghasilkan ulama dan ulama, ulama itu mulai menghasilkan hidup, saya akan menolak paham, kamu dosa saya sering nous boosting, tidak melatih itu sampe badat usai badat pd itu juga menghasilkan badat dosa Allah, kita lihat ngaji-ngaji ini, kalau tidak gelap, ya sudah. Lama, menggambar, namanya. Bidatuh, ya, Bidatuh, namanya, tapi, ya, kalau tidak mengatakan ajaran, salah. Jadi, bahaya sekali. Makanya, ini kembali, itu tadi saya mengatakan dari segi riwayat, atal usulnya, khatis manggolala ilahiluwa, ternyata, Rasulullah itu disomasi umar, itu bahaya sekali, ya, Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya, Nabi nuruti, begitu juga ketika era Mu'ad, ketika Mu'ad minta supaya itu disperluaskan oleh Nabi, ya, jangan. Sehingga Mu'ad meriwatkan itu, nunggu, indah mau, mautihi, ta'atuman, karena takut, khitmanul ilmi, meskipun itu, diberitakan, tapi nunggu, dekat imati. Dan cara memberitakan Mu'ad, murni, karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad, kan, bahaya, ilmu itu, tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kisah, kan. Andai kan, saat itu Mu'ad tidak mencerih, tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga harus menjadi Islam yang gentuh-gentuh, mergoh mentang-mentang. Wismudal. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gentuh. Mentang-mentang, mengholeh lewat, bakholeh lewat. Tapi kalau tidak ada yang menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita bahas dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna. Termasuk pertimbangan yang malu. Terus nomor dua, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma, kasus si pijenak. Orang yang mendalami la ilah ilwah secara intensif, entah itu disebut kalimat sado, basululuk, basuloko, mboh konos, orang yang memahami la ilah ilwah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat, pasti ngalami hakikat yang soyali. Ini rumah nontonanik. Hakikat yang nonton? Soyali. Dan hakikat yang soyali ini mulai menipu. Kalau sudah begitu, misalnya ingatkan. Ketika kita mau diskusi ini, berdebatannya, kali jaga, bisa jadi jenak. Saat itu ada sunan benang juga. Kamu susut pakai apa kali jaga? Ya pakai, ya pakai jasa. Jari Nesiti jenak. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangka. Dan setelah jadi bangka itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan, enggak termasuk yang sujud. Ketua ada yang ingin untuk saya sujud itu seperti ini. Bikirkan juga. Rugi ke sujud di baduk, di tangan. Jasat itu seperti ini sudah tidak. Orang-orang sendiri tahu tidak sujud. Kalau jasa itu tidak seperti ini jadi bangka. Bangka. Lagi-lagi sujud di hakikat itu tidak bisa baduk, tidak bisa tangan, tidak bisa sikir. Ya rukum itu sudah sujud di pengeran. Kalau sujud di fisik, itu rugi yang fisik. Bikirkan juga. Orang-orang pula-pula tidak ada jawabannya. Mantan wali preman terus ada debat, pusing. Siti Jenar tahu belah-belah tahu menikah. Jelas yang mulai enggak sadam mengurang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar selama ini kalau orang syariat misalnya. Orang syariat itu kalau ada orang mati. Misalnya, kalau rukum mati. Ini aku kan menikmati inna lillah wa inna ilai ruji uncaiki rukum ini semata. Mata itu balik ini pengen. Itu cara menghakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Ruh ini terseksa di alam fisik. Jadi rukum ini terseksa di alam fisik. Karena ketemu yang jahatnya rukum ini. Terseksa. Kalau yang makan untuk kerja piring Jepang terseksa. Asal roti memang terseksa. Misalnya yang makan untuk hidup atau orang jam terseksa. Ruh ini kenapa? Terseksa. Mereka menurutkan makan menurutkan menurutkan gara-gara melok fisik. Paham kan? Loh ini itu nanti di alam kita warna itu. Betul. Kulau rosen. Biasanya betul lho guru waras. Artinya waras secara akademi karena ada referensi ada marojek waras secara hakikat. Kulau ini mau merasakan sampai itu ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Ini menikahkan orang diikam. Orang merata mukasafah rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah mukasafah. Biar merasakan ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai secara musyadah. Paling enggak bisa sampai secara logikakan. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya ruh. Dan ruh itu tidak makhluk. Ruh itu tidak makhluk. ketika ruh itu diletakkan di jasad dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Ini yang jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat masa. Alam mulpi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa semelok rohin. Akhirnya mangan kengilan. Akhirnya lesu mangan. Pacol Ruh itu tidak butuh mangan. Perlu dicakat Ruh itu tidak butuh. Ruh itu gunung kitul macam-macam. Paham. Tapi karena dia menemplek jasad yang butuh maangan butuh rabi butuh wedoan macam-macam. Akhirnya rohin tersiksa. Suatu saat kalau rohin dalam bahasa manusia mati. Dalam bahasa manusia mati. Ini kakekatnya rohin itu tidak mati. Dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diakini betul orang wajah jadi kalau rohin mati itu tidak ada mati. Terus sekarang kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mengalami fisik-fisik dan ada kerja ada yang ada proposta yang itu rohin 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 terseksa. itu raput proposta ngalor itu terseksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang autentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal murid itu nangis dari Jalaluddin Rumi kamu jangan nangisi saya saya ini mau festa perkawinan kamu tidak merasakan penyesalan saya saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu rohin terseksa karena ngalami alam rusak panah alam apa harusnya rohin di alam abadi bukan disini maka jangan tangisi kematian saya kematian saya adalah kembalinya kehabitatnya semenjak itu kematian dianggap malam perkah perkah lina karena ruk kembali kalau hasil menggunakan ilmu tasawwab bahasa arab jadi wajah dilujud jawa yuk jawa solo keadaan jadi manung galing ke Allah jadi baduk mesti sujud itu hilang jadi seksini serau teori ini rugi itu jadi ini gendor ini kali kalau mantan preraman jika debat tersebut saya debat ilmi apa itu preraman kumat biasa merman jika debat ilmi ilmi model ini salah bisa dikumar tidak kumar suabat saya jika debat atau milah kemudian berkata ya Rasulullah tidak bisa, dia tidak ilmiah antar preman pasal rukat terus jadi sohabat berdebat dan milih matah ini ada cerita, orang Yahudi adalah keputusan Nabi yang harus diputuskan Nabi seperti itu tidak senang keputusannya dalam sengketa duniawi karena aku tahu yang ahli ya ahli aku mau sesuai dengan Nabi Muhammad sepertinya keputusan, tapi masih tidak sampai ahli, jika keputusan, persiskan Nabi kita pakai nabi Muhammad, nabi Muhammad saja keputusan, tidak tidak dia menarik sepertinya, ini tidak dia melepuk orang ini diputuskan Nabi Muhammad tidak sampai mati menariknya mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar yang menguji kalau percaya nabi kan barangnya raliyah tidak percaya raliyah tidak percaya ya wajar yang menguji kalau percaya nabi tidak percaya orang itu yahudi muslim raliyah itu gustur hahaha ini gustur raliyah itu tenang, raliyah itu nonton masaknya nonton nasibnya poda raliyah itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses ini raliyah gustur hahaha orang itu nonton orang pintar itu mimpi ras sukses orang pintar itu gampang maklumi nah misalnya ini jadi orang pintar Pak Yayai sandri ini pacarnya waktunya orang sengaja wisok hahaha hahaha hahahaha hahaha 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 jangan lupa apa pelaturan nah ini paham ya ruput hahaha makanya juga gampang jadi itu temen-temen itu juga gampang ini biasa ada sari hati tidak sehingga ada santri pacaran tersinggung ada santri nakal tersinggung ada yang ada rasa ini ada yang ada ada yang menggurukulah itu urusan ilmu semihakitkan seperti itu seperti itu sehingga kayak Siti Jenar cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ini pemikiran para santrinya paduski ageng penggeng siapa masuk betul karena masuk atal kalau mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah kalau semua fisik ini tidak ada artinya kemudian yang ada artinya itu roh perjalanan apa perjalanan roh sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rojikun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmatiku lillah nah kemudian sekarang saya tidak tanya misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya dan penguripan engsun kalau engsun itu artinya fisik atau jasad itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup yang hidup itu roh paham ya sekarang artinya wa mahmati itu apa kematian engsun kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abad dan semuanya itu lillah hirobil sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta sebenarnya kadis bilal ditakoi ya bilal ketika murid-muridnya nangis bergabai mati bilal kesenengah ya badan nalpal akhidbah muhammad dan wa khisbah enggak mati malah seneng loh ketemu kekasihku sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh yang menempuh ilmu khakekat tapi ilmu khakekat tapi ilmu khakekat seperti ini itu yang diakini Siti Jenar diakini Jalaluddin Rumi diakini para wali-wali wajatil wujud dulu Syekh Hussein Sintan alhal alhal itu kemudian melahirkan praherah syariat praherah apa? syariat sebab itu wali sungguh oke Siti Jenar benar dalam filosofinya tapi harus dibunuh karena menjadi praherah syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar tapi menjadi praherah syariat akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawohu jadi sebetulnya sama pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu khakekat harus dikawal apa? syariat kalau saya balik contoh paling gampang ada pisang ada yang dikawal kulitnya tetap dibuat tapi kalau mau kulit dari awal rasidu dari kulit rasidu dari kulit paham ya? meskipun apa yang dipangani dibuat tapi kita tidak bisa bahkan pisang dari awal tanpa apa? kekeringan bosok rasidu dari kulit pisang terus pentingnya syariat lagi begini makanya penting wali-wali syariat yang pintar kapta Sunan Budul kapta Sunan Budul nanti kan tidak ada syariat itu mesti rusak itu paling gampang masalah pornografi porno aksi itu sebenarnya dia ngomongin itu ngakak-ngakak dari pengirahan wisperisal saya mau kulit pengirahan orang-orang orang-orang kalau yang paling penting itu kenapa kulit kelambinan barang orang-orang kelambinan pengirahan tetap bersih nyatanya si jenar itu tidak mau ulang coba kelambinan di sini apa? di sini ada di sini saya percaya kelambinan baru rasakan apa? kelambinan tetapi teori rasakan kelambinan itu jinggol tenang malah ini nafas jauh irisan aliran sesat ciri utama kira kelambinan tenang ini ini pentingnya ngaji sampai ngerti variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wasdetil kemudian kita-kita ini kita-kita ini kan orang syariat memang kalau orang syariat itu lagi sampaian-sampaian mesti rakramat kemudian mereka tidak ada di dua bingung orang syariat itu apa? di sini di sini pengaruhnya menurun orang syariat itu banyak kriminal itu memang jelas kemudian kemudian ketemu setengah jahat kemudian kemudian meriam ketemu sholat keramat padahal ngambungan orang selesai sholat 4 waktu kemudian keramat ini keramat apa ini ini meriam dengan syariat tidak ada di kaki itu bahaya saya 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 bahaya sekali bagi perjalanan saya 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 selesai ketemu Gege yang terkenal 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 karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat tetap kontensi cara pandangnya mesti sama kalau saya ketemu murid yang ikut aliran dia di jenar, dia tidak sholat, tidak hidup di satu tempat, padahal dia bisa baca ayah, dulu pernah mendorong di Mekah, pernah di Irak, ya meresahkan para kiai, kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu, ketemu bertahpanggit, jenar itu sebahak, tapi ketemu rakyat itu pernah tak arani muka tidak dikatakan, saya tidak kenal ini, jenar itu tidak dikatakan, waktu itu tidak bisa menjanjakan, dengan tempat itu saya menakjari-ajaran, saya menurut saya seorang diri yang tidak menyebabkan saya mati, tidak menyebabkan saya mempunyai kecepatan seperti itu saya mau menyerahkan jenar, saya menyebabkan saya sudah mati, jadi mati, maka jika saya akan menyebabkan yang kaya ini mati, maka maka maka, maka ini mati dan saya akan mati, tapi maka saya akan mati ini bodoh kabe, ilmu hakikat itu kan sama semua sama semua makanya itu tadi logika hakikat itu begitu, roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita, kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad roh mengalami yang kita alami ketika roh mengalami yang kita alami, dia tersiksa ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang yang memenjara ini dia senang terus kembali ke Tuhan nah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali hilang di telan tanah nah kalau begitu jasad ini nampungku agul-agulan gusti baduk pulau, tangguh sujud, tanganku nanti buktinya tangan emasara baduk emasara hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu malah rasupan tapi yang tidak disadari Siti Jendara itu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersana Tuhan kalau sudah tunduk pada kersana Tuhan kalau kersana Tuhan, roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehedak Tuhan kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehedak Tuhan engkau ingkari sementara wujudnya roh enggak kamu ingkari toh wujudnya jasad ya bihiro dadillah wabi masyiatillah wujudnya roh ya bih wujudit bih masyiatillah wairoh harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jendara sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita karena kehedak kenapa kamu ingkari berarti kamu ingkari kehedak menang Siti Jendara makanya hakikat yang pertama CMI itu pasti khayal nah Siti Jendara itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu jika dia tersesat tersesat sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu enggak perlu khayal begitu artinya enggak perlu khayal jasad kita yang senajontor roh nebulani ini tetap bih wujudnya karena kehedak juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih adil masih adil begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih adil meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid lebih valid misalnya begini Kaji Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang ukut Kaji Nabi dikehidulanan dikehidulanan di sini kenapa jari jemari ini Nabi putus dikehidulanan jadi Nabi sendiri kadang sering mengajarkan hakikat hal lagi ilah usbukun utmiyat wafi sabi lillahi malahi itu kue kurak terima fisik bentuk fisik jari jemari yang ditetir berdarah tapi nak kue kue sabi lillahi kue dikehidulanan sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang ketika putus tangannya putus kakinya sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang karena jasad kita ini kan ilah sabi lillah menuju jalan Tuhan sekali dia sudah terluka visabilillah itu sudah menemukan formatnya teori tidak harus menemukan formatnya paham makanya nabi ngerti kan ya itu sudah itu sudah ketemu formatnya ketika rohnya para sahabat nanti kembali ke Tuhan ya ketemu formatnya lagi itu disebut walahataku lulimah yukta lupi sabi lillahi ammadi sesuai formasi awal yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal nah itu nabi kadang pakai ilmu hakikat-hakikat begitu mulai kalau balik matur kalau nunggis mulai umur selawet tahun aku bintang aku ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku mau ngobat tidak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubat tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen ngurit tak bila-bila ini ngantai antak atusan sudah jangan-jangan penting mati kutipang ngurit lah anak ngonol apa tak bila-bila ini antak atusan sudah jadi misalnya kita kalau berubat ya dari nabi ini nabi kan berubat ya berubat pokoknya kita islam sekali kamu mengamati dengan visi hakikat coba sekarang sampai pikir coba sekarang gak pakai logika hakikat pakai logika syariat saya ini misalnya asetnya 10 juta misalnya saya punya aset tapi misalnya aku rugin pengaruhkan di duit 10 juta aset tujuan saya sembuhkan supaya aku bisa sembuh sehat kamu bisa kerja untuk anak tapi karena saya sakit nanti operasi 10 juta operasi 10 juta orang aku rebera mesti sama risi anak apapun 10 juta tante saya berubat malah jelas sama risi anak ngurut penting matiku dibang 10 juta sekarang langsung sementara anak aku mari dibiayai 10 juta orang mesti mari 10 juta mesti artinya ada jaminan kalau berubat secara visi ke depan lebih baik soalnya malah tidak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh 2 teori artinya apa teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup tidak ada artinya semua itu tidak ada artinya berubat semuanya tidak ada artinya teori sehingga kalau kita tengah-tengah saja tengah-tengah kasus misalnya lorok berubat terus separuh melakukan syariat tapi sebagai lorok makhluk separuh melakukan yang jadi tetap buat ngarabat satu set tapi orang ngarab berubat orang lorok yang berubat tapi memang faktanya itu begitu lorok nabi kan nabi kadang nabi ini tercincang dikekuyona wahalaki illa usbohon udwiyyat keurah mudri jising gak melok melok nah bukti bahwa jasad begitu tidak penting kalau Syed Hamzah kalau Syed Hamzah menganggap waksyu bintun raka ruman kalau teori dijenar itu benar teori jalan lorok benar benar teorinya orang rasolat itu benar calangan analisis isroh ketika Syed Hamzah dinyatakan mati oleh manusia oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah bergerak dalam teori kakekat kan rohnya Syed Hamzah sudah diambil Tuhan tidak mati paham ketika rohnya Syed Hamzah sudah diambil jasad ini sudah tidak punya rasa sekarang secara syariat kasat mata kita tahu jasad tidak diinfus di operasi orang 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 keras apa ini bisa bisa jasad itu gampang di operasi di biuh saja terus tidak kerasa apalagi rohnya sudah diambil saya bayangkan ketika Syed Hamzah itu sudah diatas ini saya berkata di wassir orang bentuk orang kok baca ini gabus ketika jasad benar-benar tidak penting kemudian jasad yang saya Hamzah akan dicincang oleh wassir ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan berarti saya ambil bui bui wassir wassir bentuk ini gabus dicincang paham kan artinya ketika pandangan manusia ibah kepada Syed Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wassir wassir tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan misalkan saya tanda malah wui wui wassir tidak goblok gabus di pinjang makanya dalam hal ini dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh tapi jangan katakan penemuannya Siti Jenar Siti Jenar terlambat sebelum itu ada Husein Al-Hallah sebelum itu ada Jalaluddin Rumi sebelum itu juga ada Sohabat ada Nabi cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng jadi jangan katakan kampus-kampus itu berdapat Siti Jenar malah goblok meneng Siti Jenar itu bisa anot nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yagudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapak Nacara Kristen Nacara Islam ya balik ini pengeran andekan itu iya itu tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang tidak dibulu adekan iya tentu menurut Islam yang dibulu Yudas atau siapa itu yang Masyubiah tapi sama sebetulnya teorinya sama kalaupun iya tidak ada masalah oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria yang itu dicincang matinya dimutilasi tapi dia tidak apa-apa karena ketika beliau dicincang rohnya sudah di ini 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 mati ini maksudnya ini mati itu tidak problem ini ini kalau ini 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 bersamaan paham kaitan La'ilaha ini nanti semuanya sama kaitan sama apa La'ilaha ini nanti ujungnya sama dengan La'ilaha berikutnya seterusnya misalnya Yahya kalian cintin Zakaria ketika Tuhan ditanya jadi ini Allah malah itu dia dia Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau ketika dicincang jangan biarkan ini Yahya Zakaria dicincang aku itu ragu dari pengir sederung ini dicincang jasa itu tidak jadi ini berkosa belas begitu juga yang tafsir tafsir kita lihat Wamaryama Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'an itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia Asia Imrohati Fir'an Asia Imrohati Fir'an itu kan dihukum oleh Fir'an ketika mau ditumpai batu besar itu Allah ketika di pengirian Yah Malek cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar terlalu diambil sebab itu dalam hukum Tuhan Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia membiarkan Hamzah membiarkan Yahya membiarkan Jakaria dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat akhirnya anggot teori ini malah goblok menggabus ngobok ini anggot teori ini malah berbalik goblok ini nincang sahabat ini itu kita menyiaskan saja orang dibiuh di saat-saat tidak terosot kalau anak rugi benar-benar terdabut terpisah kakanya nah hindi itu sesupat wala takkolo lima yuk taluk visa pili lain apa anggota